Desa Gunung Keramat, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Surah, Sukabumi kembali menggelar festival Gelar Saji Seribu Tumpang. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu, 18 Maret 2023 merupakan refleksi 3 tahun pemerintah Desa Gunung Keramat di bawah kepemimpinan Kepala Desa Subaita. Gelar Saji Seribu Tumpang ini merupakan tahun kedua yang diadakan pemerintah desa, warga 7 kedusunan yang ada di Desa Gunung Keramat ikut andil, masing-masing membuat 150 tumpeng dan 1 tumpeng induknya untuk acara ini. Semua dikumpulkan di lapang sepak bola desa, kemudian dinikmati bersama oleh semua masyarakat Desa Gunung Keramat. Ken Saraswati, Ketua Umum Penyelenggara mengungkapkan, bahwa tujuan dari acara ini adalah silaturahmi semua warga desa dalam menyongsong bulan Ramadan. Ini sebetulnya tahun kedua kita menyelenggarakan acara Seribu Tumpang ya, tapi sebetulnya dalam kegiatan ini kita bumpus satu hal, kita adalah refleksi 3 tahun pemerintahan Desa Gunung Keramat yang kita isi dengan acara 200 saja Seribu Tumpang. Ini juga sekaligus menyongsong bulan Suci Ramadan, periode, peringatan Isramira juga. Jadi kita ikat dalam, apa ya namanya, tujuannya adalah mengikat tali silaturahmi. Tadi di sambutan saya, saya sampaikan, merajuk kain kebangsaan yang mungkin terkoyak pas kapil kades itu tidak bisa dipungkiri ya. Biasanya kalau pil kades itu, kalau nggak satu periode, nggak selesai apa namanya, sekatan-sekatannya. Dan ini tujuannya juga agar masyarakat merasa memiliki pemimpinnya, pemimpin juga dekat dengan masyarakatnya, pasti ada bahasa government mobile. Nah salah satu tujuannya itu dengan memusung, mempertahankan kearifan lokal. Selain itu, munculnya acara gelar saji Seribu Tumpang ini, atas dasar dari program Kabupaten Sukabumi. Yang di mana Desa Gunung Keramat merupakan penunjang desa wisata yang terkait dengan geopark, tutur kepala Desa Gunung Keramat, Subaeta. Sebenarnya gini, untuk kegiatan ini karena kita itu punya dasar Pak, karena dasar dari program Kabupaten Sukabumi, bahwa Kiranja Desa Gunung Keramat itu hanyalah 100 desa penunjang desa wisata yang terkait dengan geopark, geopark. Nah dari situlah inisiasi ini, akhirnya kami membuat sebuah gegasan dengan metode yang tidak jauh dan kurang seperti perjalanan kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Desa Cezolok, terutama yaitu terintang kegiatan sulian kabut. Nah dari hal-hal itulah, kami menciptakan bahawasanya akan menciptakan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Di antaranya yaitu tentang gelar saji seribu tumpang. Gelar saji seribu tumpang, kan kalau berbicara tumpang hari ini, semuanya pada bisa. Tetapi ketika penyajian sampai seribu dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan suara daya, saya kira itu sangatlah jarang. Maka kami dengan satu kegiatan setiap mau memasuki bulan Ramadan, kami mengadakan gelar saji seribu tumpang, hitung-hitung pengganti acara papajar. Jadi konsep di sini, konsep kebersamaan di sini, tidak ada batasan terkait dengan pemerintah, dengan masyarakatnya. Jadi prosesnya tadi yaitu makan, intinya makan bareng antara pemerintah dengan masyarakatnya di satu tempat yang sama, yaitu di lapangan. Acara ini semakin meriah dengan kehadiran Ketua DPRD, Yuda Sukmagara beserta Ketua Fraksi Gerindra Usep Wawan. Kehadiran mereka disambut hangat oleh kepala desa dan mendapatkan kesempatan mencicipi nasi tumpeng dalam festival ini. Dalam kesempatan ini, Yuda mengatakan di hadapan awak media, bahwa kegiatan yang luar biasa ini harus ditunjang dengan akses jalan yang bagus, supaya nanti kedepannya kalau wisatawan berkunjung bisa mudah untuk datang ke desa ini. Hari ini saya ada di desa Gunung Karamat, bersama dengan Pakade Spiral. Pakade Spiral ini mengadakan kegiatan seribu tumpeng, tahun lalu juga mengadain, hari ini pun juga mengadakan itu. Jadi terus setiap tahunnya harus dilaksanakan, ini luar biasa. Desa Gunung Karamat ini punya potensi yang bagus, pemandangannya indah, masyarakatnya ramah, dan bukan biasanya luar biasa. Tapi memang ada satu yang harus kita menjadi PR kita bersama, terutama di PRD adalah jalannya harus bagus. Karena memang jalannya dari kita lewatinnya agak kurang bagus, karena apabila jalan itu bagus pasti akses wisata akan naik, juga hasil bumi pun juga dianggutnya akan lebih baik. Jadi saya sangat bangga, sangat senang, terima kasih Pak Kepala Desa sudah mengundang saya, tadi ketemu juga dengan masyarakat. Insya Allah nanti akan kembali lagi, dan insya Allah nanti kita akan coba bertemu dengan masyarakat di dalam kesempatan yang baik. Festival yang digelar sebagai Papajar ini, selain dihadiri oleh masyarakat desa setempat dan pejabat legislatif, dihadiri juga oleh Forkopinda dan tamu undangan lainnya. Dari Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV melaporkan.